Nah, datangnya roh kebenaran itu kesannya ya. Jadi Nabi Muhammad itu ditunggu oleh pengikut Nabi Isa sebagai roh kebenaran, rohil amin. Nah, itulah gelar Nabi Muhammad itu al-amin, roh kebenaran ya. Nah, coba yang mencari yang satu lagi. Kita ulangan, pasal 18 ayat 18 yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ulangan, pasal 18 ayat 18. Kenapa ini Bapak suruhkan kalian mencarinya? Mau, tidak mau, besok pasti kalian akan ketemu dengan orang non-muslim. Kan kalian tahu sekarang ini misionaris menyebar ke seluruh Indonesia? Pasal 18 ayat 18? Ya, coba baca. Ya, itu adalah ramalan di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad akan datang setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, coba baca artinya. Seorang Nabi akan kebanyakan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti apa ini. Aku akan mencari firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang mencari kepadanya. Iya, iya, iya. Betul kan? Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Dia serupa denganku katanya. Coba yang putra. Baca kitab ulangan tadi ya. Ulangan pasal 18 ayat 18. Salah, coba baca. Nah, baca. Siapa yang sudah ketemu? Nah, yang keras suaranya. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka, seperti kau ini. Aku akan mencari firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. Nah, itu dia. Seorang Nabi akan kubangkitkan dia antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Tapi, bukan dari Bani Israel. Dari orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Siapa yang bersaudara dengan Bani Israel itu? Bani Ismail. Nabi Muhammad lah keturunan Bani Ismail. Oh, ayat ini untuk Nabi Isa katanya. Salah. Mereka mengakui Nabi Isa itu bukan Nabi. Mereka mengakui Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sedangkan disebut dalam ayat ini, seorang Nabi. Seorang Nabi akan kubangkitkan di antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Keturunan Bani Ismail itulah Nabi Muhammad SAW. Kitab Imamat masih ingat? Jadi tadi dalam dialog antara Nabi Muhammad dengan 64 orang-orang Bani Najran namanya ya. Jadi gerombolan 64 orang tadi itu Bani Najran namanya. Dialog dengan Nabi Muhammad. Kalian mengaku Islam sebelum aku lahir. Tapi kalian berdusta. Kenapa? Kalian makan babi katanya. Sedangkan dalam kitab kalian diharamkan babi. Masih ingat? Yang semester yang lalu. Ayat tentang mengharamkan babi. Nah buka sekali lagi biar mantap. Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Coba baca siapa? Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Baca kan? 8. Ayat 7 dan 8. Belah panjang. Belah itu kukuhnya berselap panjang. Tetapi tidak memamah dia. Harap itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan makanya janganlah kamu sutup. Haram semuanya itu bagimu. Haram semuanya itu bagimu. E-kebetulan itu katanya cuma satu ayat. Kalau kebetulan kita buka ayat yang lain. Namanya kitab ulangan. Namanya kitab ulangan. Pasal 4 belas. Ayat 7 juga ayat 8. Nah ya kitab ulangan. Siapa yang ada ketemu? Yang ke-laki lagi. Nah pasal 14. Ulangan 14 ayat 7 dan 8 juga. Kalau katanya kebetulan kan itu kan satu. Kalau dua bukan kebetulan lagi. Memang direncanakan oleh Tuhan. Nah terus. Siapa yang ketemu? Ketemu? Siapa yang duluan ketemu? Coba saja. Sri Mulyani. Tafat Dali. Tafat Dali. Tafat Dali. Tafat Dali. Kamu tak boleh makan binatang yang tubuhnya tidak tergelah dan tidak memahdia. Jangan makan utak, kelinci atau keluar. Binatang itu haram. Karena walaupun memahdia, tubuhnya tidak tergelah. Jangan makan balik. Ayat berapa itu? Itu redaksinya agak lain, agak singkat. Ada yang agak panjang sikit ini? Ketemu? Ah coba yang agak panjang sikit. Ayat 7 dan 8. Masa 11. Ayat 7. Tetapi inilah yang tidak boleh memahdia dari antara yang memahdia. Atau dari antara yang berbelah dan berselahkipunya. Inka, kelincijutan dan mamut. Karena semuanya itu memang memahdia. Tetapi tidak berkumpul belah. Haram semuanya itu bagimu. Pasal 8. Juga bagi hutan. Karena memang berkumpul belah. Tetapi tidak memahdia. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu, janganlah kamu makan. Dan janganlah kamu terkena bangkainya. Terkena bangkainya pun tidak boleh. Dalam terjemahan yang lain, jangan kamu sentuh katanya. Kalau itu jangan kamu terkena bangkai ya. Kalau dalam terjemahan yang lain itu, dan bangkainya. Janganlah kamu sentuh, haramlahnya itu semua bagimu. Nah, sudah jelas ya. Dan kemudian yang kaitan dengan akidah kita. Bahwa Tuhan menurut ajaran Kristen itu. Sebetulnya menurut kitabnya. Tuhannya itu tidak boleh kelihatan. Tidak nampak. Kenapa? Karena maha gaib. Kan sama dengan Islam ya. Tuhannya tidak nampak. Maha gaib. Tapi oleh mereka dinampak-nampakkan. Bagaimana dinampakkan? Dibuat patungnya. Nah, itu dia. Kita lihat dalam catatannya ya. Mereka buat patungnya. Sebelum itu, ada keterangannya ini tentang Adam tadi itu ya. Sujud dengan mukanya ke tanah. Dia menyembah dan berkata, Tuhanku berfirman kepada hambanya. Kitab Masmur, pasal 95 ayat 6. Lalu Nabi Isa pun berdoa. Yesus maju sedikit, lalu sujud. Dia berdoa. Kitab Matius, pasal 26 ayat 39. Bahwa Nabi Isa juga berdoa. Kemudian yang kedua, tidak makan babi. Tadi sudah ya. Imamat 11 ayat 7 ayat 8. Dan ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Dan kemudian Nabi Isa itu di kafani. Kalau sekarang mana dikasih jas ya, dikasih sepatu. Padahal menurut kitabnya, jenazah Nabi Isa itu di kafani. Disebutkan dalam kitab Markus, pasal 15 ayat 46. Lalu Yusuf Ekepenter membeli kain lenan yang berwarna putih. Kemudian yang keempat, tidak menurut kehendaknya sendiri. Jadi Nabi Isa tidak mempunyai kehendak. Nah, Nabi Isa tidak mempunyai kehendaknya sendiri. Yang disebutkan di dalam kitab Yohanes, pasal 5 ayat 30. Aku tidak berbuat atas kehendakku. Tapi aku berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Nah, dalam ayat yang lain Yohanes, pasal 12 ayat 49. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Tapi dari Bapak yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus ku katakan. Dalam kitab Yohanes, pasal 5 ayat 30. Aku menghakimi tidak menurut kehendakku. Nah, Yohanes 5 ayat 30. Aku menghakimi bukanlah atas kehendakku. Kemudian dalam kitab Matius 24 ayat 36. Tentang kiamat, anak tidak tahu. Hanya Bapak saja yang tahu. Kitab Matius pasal 24 ayat 36. Nah, masih banyak lagi ya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah para Nabi. Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, cukup demikian ya. Besok kita sambung lagi. Yang surat tadi jangan lupa. Besok dites lagi. Surat 3 ayat? Wah, 59. Tentang penciptaan Adam. Tentang Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Isa. Kemudian, ayat yang tadi jangan lupa. Surat kitab Yohanes pasal 16. Ayat 16. Dan kita ulangan pasal 18. Nah, itulah sebagai penutup. Mudah-mudahan Allah SWT meredai kita semua. Mari kita tutup. Karena kita tadi baca Quran. Kita tutup dengan apa? Dengan doa khatam Quran. Ya, sama-sama. Allah SWT meredai kita semua. Allah SWT meredai kita semua. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.